Oke sahabat, sekarang saya akan membuat bluetooth dari handset bekas, ini handset, bukan handset bluetooth ya, ini handset biasa yang pakai kabel tapi sudah saya potong, dan ini handset bluetooth yang saya akan gunakan kemari nanti, jadinya seperti nyambung masuk kemari ya, seperti aslinya. Kenapa? Saya gunakan ini karena ini kabelnya rusak dan ini speaker-nya tidak bagus lagi, dan alangkah bayinya ini disambungkan kemari menjadi handset yang bagus ya, karena ini speaker-nya bagus, dia ngebass dan kalau kita beli yang ini kan murah nih, murah, speaker-nya suara bisa ditengok lah, suara tidak enak, jadi kita nanti akan modif sambungan kemari dengan mudah, jadi kalian kan tidak perlu hanya membuka-buka ya, ini aja yang dibuka. Tidak perlu membuka ini, ini kita tarik, dia kan biasanya ada ininya, jadi ini yang dilepas, maka ini tinggal congkel, ini tinggal tarik aja putus ya, seperti itu, dua kabel. Oke, cara membuka ini, dia dibuka dulu ya, buka dalamnya, ini lapisannya, apa namanya, busanya, setelah itu ada baut di sini, kita buka bautnya. Oke, di dalamnya, itu ada tiga kabel, karena dia stereo, tiga kabel itu stereo, ada merah, biru, dan emas. Jadi, karena ini mono, kita akan menggabungkan ini ke yang warna biru, oke perhatikan ya, warna merah sama yang biru, karena ini yang merah ke speaker yang sebelah. Oke, kita gabungkan dulu ya, ini gabungkan pakai solder. Saya akan gabungkan dulu. Oke, ini sudah nyambung ya, jadi ini gini, ini sudah nyambung, kembali. Jadi, ini, serabut seperti ini, kalau dia tidak dikerik, tidak dipakai karter, dikerik, dia tidak akan nyambung ya, dia harus dikerik dulu. Tapi karena ini bekasnya, dia mesti ada bekas timah atau solderannya, jadi tidak perlu saya kerik-kerik lagi ya. Oke, selanjutnya, ini kita congkel. Oke. Ini, untuk ini masuk ke mari, ya. Seperti ini, kita congkel. Dan ini kita, ini, tidak muat, harus kita potong. Tuh, tidak muat, harus kita potong-tuh. Tuh! selamat menikmati 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 selamat menikmati